Jajaran Sarsat Linmas, wilayah 2 Gunung Kidul melaksanakan upacara peringatan HUD ke-78 RI di lepas Pantai Baron pada Kamis 17 Agustus ini. Meski merupakan agenda tahunan, namun upacara tahun ini berbeda dari upacara sebelumnya. Koordinator Sarsat Linmas, wilayah 2 Gunung Kidul, Marjono, mengatakan, tahun ini berbeda karena salah satunya digelar di saat musim gelombang tinggi yang bisa mencapai 3,35 meter. Oleh sebab itu, peserta yang diperbolehkan ikut acara pengibaran bendera pun dibatasi. Yakni hanya dilakukan oleh personel Sarsat yang handal dan terlatih. Perbedaan lainnya adalah kehadiran pembawa bendera perempuan dalam upacara ini. Padahal biasanya pembawa bendera berasal dari personel laki-laki. Pihaknya sudah melakukan persiapan matang sebelum upacara dilakukan, terutama menghadapi gelombang laut yang tinggi. Menurut Marjono, persiapan dilakukan sejak 2 hari sebelumnya. Tak hanya para peserta, seluruh peralatan hingga perahu yang membawa bendera pun turut disiapkan. Ada pun upacara peringatan diikuti oleh ratusan peserta yang merupakan pelajar hingga warga sekitar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!